Menurut kakaknya, saya cocok gak sih Pak Tishadar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Zafila TV, salam santur Kita salawat dulu ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Salawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Junjungan Besar kita yaitu Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita termasuk umat-umatnya yang dihidui, yang dirahmati oleh syafaat beliau Amin Jadi seperti biasa sudah bersosial eksperimen dan terima kasih Allah sekali lagi Kalian sudah selalu support konten Zafila TV Tapi insya Allah sebentar lagi kita semangat menuju 40.000 subscriber angku ya Allah Dan tanpa dukungan kalian sudah gak bisa apa-apa ini ya terima kasih banyak Dan disini seperti biasa konten Vilda yaitu sosial eksperimen Tapi kali ini targetnya Giovanni Tania gitu kan Tau kan yang udah tau beliau mungkin ya udah tau lah siapa lah gitu Dia juga konten kreator YouTube tapi Vilda kayak gak pernah ngajak dia untuk sosial eksperimen Jadi nanti intinya konsepnya intinya Vilda bakal kayak Mau coba lepas cadar gitu depan dia dan gimana reaksi dia Dan coba ajak dia cobain pakai cadar gitu gimana reaksinya seorang Giovanni Tania Buat kalian kan pasti penasaran Intinya tetap support, like, comment, and share channel ini sebanyak-banyaknya Dan insya Allah kita semangat konten Biar Vilda semakin semangat konten Dan semoga semakin bermanfaat bagi wanita-wanita di luar sana yang belum menutup aurat Ingat kata-kata Vilda yang selalu Vilda ucapkan di setiap konten Mau dosa kalian segunung aibnya segunung yang namanya menutup aurat itu tetap wajib Wajib Oke bukan Sunda, bukan Makur, bukan apalah intinya Wajib, ingat wajib Gak malu sama si adik-adik kecil yang udah menutup aurat Masa kalian gak kalit kapan gitu kan Kalo bukan sekarang kapan lagi Udah ayo Biar gak lama-lama Langsung ke videonya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Iya Boleh duduk sini gak? Boleh Soalnya saya gak ada temen Soalnya temen-temen saya juga belum dateng gak apa-apa di sini ya Iya gak apa-apa Pokoknya udah lama di sini Udah lama? Sendirian Ada sih Tapi lagi di sebelah Siapa doi? Iya sama temen-temen Sama itu Buntur Sama Kak Jo Kenapa? Gak ada sih gak cuma Kok sendiri? Gak tau gini Lagi pusing di rumah ini Soalnya lagi banyak masalah gitu Lagi banyak banget Ini apa Kayaknya bisa dibilang lagi don gitu Soalnya apa ya Lagi banyak komentar 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 apa? Menurut Kakaknya Saya cocok gak sih pakai cadar? Cocok pakai cadar? Cocok Saya pengen Saya capek gitu kan Udah terlalu banyak komentar netizen itu Apalah orang-orang itu Inilah Bucur malah bercadar Jadi saya Apa saya mikir Apa saya harus lepas cadar aja ya? Gak usah Gak usah gitu Kalo mikirnya kayak gitu Ya udah biarin aja Namanya juga netizen Gitu kan Ya gimana? Gak apa-apa Namanya juga netizen Pasti Mandang baik buruknya kita gitu Kalo ada yang mandang jelek Ya udah biarin aja gitu Kan juga belum tentu dia lebih baik Daripada kita Semakan yang Menjadi yang disalahkan Itu kan cadar saya Kan kasian cadar saya gitu Aduh Dengerin ya cantik Cadar itu gak pernah salah Sama seperti hijab Kalo emang kita salah tingkah Kalo emang kita salah Dari diri kita sendiri Itu cukup yang salah Diri kita sendiri aja Hijab dan cadar itu tidak pentas Disalahkan Karena tidak ada kaitannya sama sekali Ketika kita sudah menjalankan Kewajiban kita Kenapa kita harus Gimana ya Kayak insecure gitu sama diri Ya pasti selalu ngerasa insecure kan Kalo bisa cerita sedikit Gini loh Aku kan juga dulu seperti itu Aku dulu kan gak hijab Tau kan aku kayak gimana Jadi aku pakenya tuh terbuka Seksi gitu kan Ya bisa dibilang Ketertarikan cowok itu ada pada diri aku Ketika aku seperti itu gitu kan Aku selalu denger di kiri kanan Teringat aku bilang Ih kamu tuh cantikan gak pake hijab Apa Terkadang juga aku kalo ngeliat orang Kalo gak pake hijab Ya Allah cantik banget ya deh Seadanya aku gak pake jilmap Aku pasti cantik kayak dia Gitu kan Tapi udahlah gak usah dengerin Itu hanya Ucapan orang-orang gitu Iya Tapi kan kaya juga Pasti pernah ngerasain Deposisi saya Don gitu kan Iya Gak tau gitu Harus kayak gimana kak Apanya jalan kebaiknya gitu ya Saya harus lepas cadar gitu Gak usah Gak perlu lepas cadar cantik Kamu itu udah Udah punya nilai tersendiri gitu Kamu tuh udah punya Apa ya Gimana ya Kalo dibilang Kamu tuh emang udah punya nilai tersendiri Jadi kamu tuh Indah di mata orang Udah Kamu jalanin aja Kamu istikloma aja gitu Emang istikloma itu halnya tersulit yang kita lakukan Kalo sekedar make aku juga bisa make gitu Tapi istikloma itu sangat sulit Percaya istikloma itu bener-bener sulit Tolong jangan Jangan dengerin kata-kata orang gitu Cadar itu memang gak wajib Tapi sunnah Siapa bilang cadar itu gak bisa dilepas Bisa kan Cuman Sekarang balik lagi ke diri kamu sendiri Kamu tuh Yakinkan sama diri kamu sendiri Dengan Kamu berpakaian kayak gini Kamu bisa lebih menjaga aurat kamu gitu Yaudah gak usah damarin orang gitu Kamu bisa harus pertahanin gini Iya harus pertahanin gitu Banyak kok orang yang pengen seperti kamu gitu Kamu gak usah Gak usah ngerasa Kamu tuh insecure gitu Kamu ngerasa aja diri Aku tuh Aku tuh Aku tuh gimana ya Aku tuh lebih nyaman kayak gini Kayak gitu Gak usah terlalu mikirin orang gitu Daripada kamu mikirin kata-kata orang Terus kamu gak nyaman sama diri kamu sendiri Gak usah Itu akan nyakitnya diri kamu sendiri Masih ada banget udah Kakaknya udah kasih apa ya Pencerahan dan motivasi Masa ya Tapi Kakaknya sendiri dulu Masih sebelumnya Belum berhijab ya Iya gak berhijab kan Ya gitu Jadi kakaknya sebelumnya profesinya apa? Modeling Jadi kakak ini udah berhijabnya udah lama atau gimana Enggak baru-baru Pasti ada proses gitu kan ya Baru-baru Terus bisa dibilang pasti Ada naik turunnya kan Ya ampun Bisa udah Iya Tambah termotivasi gitu Itu pasti ada gini loh ya Pas awal makanya tuh aku ngeliat diriku Masya Allah aku pake hijab cantik banget gitu kan Aku selalu berpikiran dengan cantik gitu kan Karena kan Emang dari wanita itu Kita tuh selalu bilang Cantik apalah Kita kan pasti ingin cantik Ingin terlihat cantik di depan orang kan Tapi Pas Seiring berjadinya waktu tuh Selalu menyesuaikan juga Dengan lingkungan hidup kita gitu Dengan temen kita bergaul Atau apalah Jadi aku mikir Ya Allah Aku tuh bingung Aku mau pake atau enggak gitu kan Tapi Temen-temen aku selalu juga Temen dan keluarga aku Ngedorong aku Ya udah kamu pake aja Kalo ada sama kamu nyaman gitu Karena aku udah pake Aku Aku mencoba loh Untuk pake kan Pas keluar itu Ketika gak pake tuh Rasanya aneh gitu Aku tau Kamu pasti merasakan hal yang sama Jika kamu keluar tidak menggunakan itu kan Karena kita tuh kayak sama gitu Terus Ya gak enak aja Pasti banyak cibiran tetangga juga gitu Tapi sampe saat ini sih kalo di rumah Aku juga gak pake Karena aku masih proses Masih di awal gitu ya Tapi ya udahlah sesulit apapun gitu Istiqomah Jalani aja dulu gitu Gak ada salahnya mencoba Bahkan Ini juga aku sering disuruh Kakak pake cadar aja lebih cantik Dia bilang kayak kearapan-arapan gitu kan Cuman kan kembali lagi pada diri kita sendiri Untuk ngeyakinin itu Butuh waktu juga gitu Berarti kalo ini Kalo masih proses berhijab Berarti kakaknya Iya Tapi Kalo ke cadar masih belum Masih belum Kalo cadar sih belum gitu kan Tapi ada keinginan gak? Keinginan suatu saat buat pake Entah waktu dan ikat atau gimana gak? Kalo itu sih Gimana ya Kalo dari keluarga aku Emang ada sih ya Pake cadar ada Cuman kalo aku sendiri Belum Belum gimana ya Mungkin Allah belum membuka pintu hati aku Mungkin masih belajar dulu ya Tapi kan kita gak tau kedepannya kayak gimana gitu Kayak gitu sih Jadi pandangan kakaknya pribadi tentang Wanita Yang bercadar-bercadar itu sendiri itu gimana sih? Pandangan aku tentang wanita bercadar itu istimewa Wanita bercadar itu sangat menjaga aurat Terus Apalagi ini loh Aku tuh kayak kesel Kesel aja gitu Terkadang wanita bercadar selalu dibilang Kamu teroris kan? Kayak gitu-gitu Masya Allah Gak semua seperti itu Gak semua seperti itu Garis bawahnya gak semua Sama seperti kita wanita berhijab Wanita berhijab menafik kayak gitu kan gak mungkin kan? Gak semua orang kayak gitu Jangan pernah salahkan hijabnya Jangan pernah salahkan cadarnya Jangan pernah salahkan cadarnya Salahkan diri kita sendiri gitu Aku kalo disalahin diri aku sendiri aku terima Tapi kalo disalahin hijabnya aku gak akan terima gitu Kayak hijab dan cadar itu gak pernah salah Kita tanya aja sebagai manusia Karena kan memang manusia itu Tidak sempurna gitu Insya Allah jadi saya Gak dapat banyak kata-kata atau ilmu banyak dari kakak ini Saya udah yang sempet dong ini Udah Gak usah dong sayang Kamu tuh udah cantik Kakak cantik udah kasih saya semangat Jadi tambah semangat lagi Jadi Tapi Kakak belum pernah coba pasti sadar ya Ya jadi sih udah pernah dicobain doang gitu Tapi kalo emang kayak keluar sih gak pernah Kan kakaknya udah baik nih sama saya Udah Udah kasih motivasi dan renung-renungan Udah buat saya yang tiba-tiba mungkin lagi hilaf tadi kan Jadi saya sadar kembali kakaknya Gimana kalo saya mau kasih kakak hadiah Hasil hadiah Ya mungkin kalo hadiah ini Gak harus kakak gunakan selanganya Gak mungkin ini bisa dibilang buat kenang-kenangan aja sih Tapi saya mau liatnya Saya mau liatnya kak pakai sekarang depan saya sih Kau gak? Apa? Cadar Cadar? Aku disuruh pakai cadar Iya Boleh gak? Kalo itu buat kamu senang ya udah gak apa-apa Tapi kan cuma Aku pengen banget liat katanya Kamu kayak kearapan gitu kan Oh gitu? Boleh Boleh Ya kan? Boleh Biarkan aku bisa liat Bidadari nyata di depan aku Siapa tau dengan pemakaian aku cadar nanti kamu bakalan gak lepas cadar lagi kan? Enggak Enggak Kamu tuh udah cantik Enggak Gak akan kok Banyak orang yang kepingin seperti kamu Jadi gak usah disia-siain gitu Ketika kita ngerasa diri kita kurang di mata orang Orang tuh selalu ngerasa dirinya lebih gitu Beneran mau kak? Iya aku mau Yang penting kamu gak usah lepas cadar Aku gak lepas cadar Tapi kalo kamu lepas cadar aku sedih Bismillah ya Tapi kok aku udah jadi keringet dingin ya kak? Kenapa? Enggak aku terharu aja Soalnya kakak cantik banget Gak apa-apa biar kamu gak lepas cadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala muhammad Ya rabbi salli alaihi wa salli Udah kuat belum? Atau udah? Udah kuat? Ini emang yang dikeliatin kayak gini ya? Iya Coba ngaca dulu Tapi Masya Allah Coba ngaca Apalagi pake ngamis kayaknya Kayak nangik banget deh Masya Allah Kayak wanita-wanita tarim tuh Saya liat Masya Allah Gue gak usah lepas cadar ya Gue gak usah lepas cadar Kamu tuh udah cantik udah punya nilai sendiri Jadi kamu gak perlu pas-pas cadar ya Banyak yang lebih menilai kamu gitu Bukan buruk gitu Selamanya yang buruk itu bakal tetep buruk Gak ada salahnya kita selalu memperbaiki diri ya Jadi jangan insecure sama orangnya Ya Rabbi salli alaihi wa salli